Intro Paksana tugas gubernur Aceh, Nova Irensyah, meninjau progres pembangunan jembatan kilangan di Aceh Singkil. Jembatan kilangan ini adalah jembatan terpanjang di Aceh dengan panjang rangka baja 400 meter, upgrade-nya 80 dan 60 meter, kata Nova didampingi Bupati Aceh Singkil, Dul Musrit saat meninjau proyek pembangunan jembatan kilangan Kuala Baru, Senin 14 September 2020. Pembangunan jembatan kilangan, kata Nova, menunjukkan progres yang bagus, namun tentu ada kendala-kendala yang dihadapi selama pengerjaannya. Menurut Nova, jembatan tersebut akan tuntas dibangun pada akhir tahun 2022. Jembatan ini dibangun dengan skema penganggaran tahun tunggal, di mana anggarannya dialokasikan secara bertahap pertahunnya. Nantinya, jembatan tersebut juga akan terhubung langsung dengan ruas jalan Kuala Baru Aceh Singkil hingga Trumon Aceh Selatan, yang akan dibangun dengan skema penganggaran tahun jama atau multi-years pada akhir tahun ini. Selama ini, masyarakat di Kecamatan Kuala Baru harus mengarungi sungai, menggunakan perahu bot untuk melakukan mobilitas menuju pusat daratan di Kecamatan Singkil. Setidaknya, ada empat desa di Kecamatan Kuala Baru, Desa Kayu Menang, Desa Kuala Baru Sungai, Desa Kuala Baru Laut, dan Desa Sukajaya. Pembangunan jembatan kilangan dan jalan dari Kuala Baru hingga Trumon menjadi impian sejak lama masyarakat di Aceh Singkil. Jembatan dan jalan tembus tersebut mampu menjadi solusi untuk membebaskan Aceh Singkil dari daerah yang terisolir. Dengan mudah dan cepatnya konektivitas dari Aceh Singkil ke kabupaten lain, maka ekonomi masyarakat pun akan lebih meningkat. Terima kasih telah menonton!